Sementara itu, jelang rencana pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung pada Juli 2021 mendatang, Satgas COVID-19 Jawa Timur optimistis bisa memenuhi target vaksinasi 100% untuk para guru di Jawa Timur. Guru merupakan salah satu kelompok yang diprioritaskan untuk divaksinasi. Hingga saat ini, kelompok pelayanan publik yang sudah divaksinasi sekitar 73,01%. Dari angka tersebut, 38% kelompok guru yang telah divaksin dosis 2. Dan 50% kelompok guru untuk vaksinasi dosis 1. Pemberian vaksin bagi para guru di seluruh Jawa Timur hingga saat ini terus berlangsung. Satgas COVID-19 Jatim belum bisa mendata berapa jumlah guru yang sudah divaksin atau belum. Namun, mereka optimis target 100% vaksinasi bagi para pengajar menjelang pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang bisa terrealisasi. Optimisme itu juga karena sentra vaksinasi bersama BUMN yang sebelumnya diperuntukkan untuk Lansia juga fokus untuk memvaksinasi pelayanan publik sejawa timur, termasuk guru. Kita optimis ya karena kita sudah membuktikan kemarin, tapi memang butuh pengikman dari daerah masing-masing juga. Karena kemarin kita lihat ketika ada pusat vaksinasi yang terbuka secara umum untuk guru-guru, terus di mana dinas itu bisa mengkoordinasikan dari guru-gurunya, bahkan dijemput kalau perlu. Kayak kemarin kita sampai dijemput sekitar 500 guru dari bangkal untuk divaksinasi di Surabaya. Para guru sekolah dasar menyambut gembira dengan rencana pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang. Mereka optimis pembelajaran tatap muka ini dinantikan banyak guru dan siswa karena kejenuhan belajar secara online selama ini. Para guru lebih percaya diri menyambut pembelajaran tatap muka setelah divaksin. Sudah vaksin kelompok pertama, yaitu dulu pada tanggal 6 Maret, dan selama 2 minggu divaksin lagi tanggal 25. Sudah vaksin 2 kali. Persiapan sekolah untuk tatap muka juga telah dilakukan salah satu sekolah dasar di Surabaya. Selain memvaksin para guru, pihak sekolah juga mulai membuat satgas sekolah. Selain itu, hanya 50% jumlah siswa yang diizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Untuk pelaksanaan tatap muka memang ada perseratan-perseratan tertentu. Misalnya semua guru sudah wajib, sudah semua divaksinasi. Ada dua guru yang belum divaksinasi dalam kondisi hamil dan menyusui. Para guru berharap, dengan vaksinasi yang sudah mereka terima, pembelajaran tatap muka bisa segera terlaksana dengan baik. Ardia Putri, Andreas Wicaksono, Surabaya.